Intro Seusai resmi dilantik, Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan akan kembali membuka layanan pengaduan warga di balai kota Selain mengembalikan program tradisi yang sempat hilang tersebut Heru juga meregaskan dukungan Pemprov DKI terhadap pemerintah pusat atas pemindahan ibu kota pengendalian banjir dan penanganan kris ekonomi Heru dalam sambutannya di balai kota DKI Jakarta Senin 17 Oktober 2022 menyampaikan ia akan membuka pengaduan langsung warga di balai kota DKI secara reguler Sebagai informasi kegiatan pengaduan langsung warga di balai kota DKI sebenarnya sudah menjadi tradisi gubernur-gubernur DKI sebelum Anies Baswedan Gubernur-gubernur yang ia maksud antara lain Joko Widodo, Gubernur Basuki Cahaya Purnama, Jarut Saiful Hidayat, dan PLT Sumar Sono Tutur Heru Pada penerapannya pengaduan warga itu akan berlangsung pada Senin sampai Kamis dan beroperasi mulai dari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan 8.30 waktu Indonesia Barat Asisten wali kota dari setiap wilayah DKI Jakarta akan bergantian berjaga di balai kota DKI dan menerima pengaduan Di masa Anies Baswedan pengaduan sempat berlangsung beberapa hari Lalu dibindahkan ke kecematan dan kekelurahan Di hari pertamanya menjabat PJ Gubernur DKI Heru menyebut bahwa jajarannya di Pemprov DKI akan berdiskusi dengan DPRD DKI Jakarta Terkait perpindahan ibu kota negara Eks wali kota Jakarta Utara itu menyebutkan jajarannya juga akan berdiskusi dengan ahli bidang hukum dan ahli tata negara Ada pun hasil pembahasan soal pemindahan IKN dengan sejumlah pihak itu akan diserahkan ke pemerintah pusat Heru menuturkan bahwa ada sejumlah pekerjaan rumah untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta Yaitu permasalahan banjir, macet, dan tata ruang Heru mengisyaratkan penanggulangan banjir Jakarta akan segera dipercepat Koordinasi dengan pihak kementerian PUPR menurut dia adalah untuk menyinergikan apa yang dilakukan pemerintah daerah Bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam penanggulangan banjir Tak hanya itu menurut dia krisis ekonomi yang bakal terjadi tahun depan juga menjadi catatan tersendiri bagi Pemprov DKI Jakarta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!